Seluruh satuan kerja perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemkap Tabalong secara serentak melakukan kegiatan bersih-bersih pada 10 Maret 2023 di sejumlah titik pusat kota Tanjung Kabupaten Tabalong. Jumat bersih sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Fairuzi, saat ditemui di lokasi pelaksanaan Jumat bersih, tepatnya di pusat kuliner Mabuun. Jumat bersih yang dilakukan gabungan satuan kerja perangkat daerah terbagi menjadi 5 zona, yaitu di pusat kuliner Mabuun, Pasar Mabuun, Tanjung Expo Center, Tanjung Bersinar Park, dan Pasar Muara Uya. Fairuzi menuturkan dalam kegiatan Jumat bersih, DELHA menurunkan lebih dari 50 orang petugas, baik tenaga kontrak maupun ASN, yang bertugas sesuai dengan bidang sektornya masing-masing. Pada aksi kali ini, DELHA juga menurunkan 2 pick-up, 2 truk, dan 1 kren untuk memaksimalkan aksi bersih-bersih. Itu masing-masing sudah melakukan, melakukan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang seperti kita lihat ini, ini adalah tugas perapian pohon. Kemudian di mana-mana itu ada pengangkutan dan penyapuan lokasi-lokasi yang perlu dibersihkan. Selain aksi kebersihan, pihak DELHA juga melakukan perapian pohon. Fairuzi menjelaskan pemangkasan untuk memberikan jalur listrik dalam meminimalisir potensi bahaya. Dia juga memastikan pemangkasan pohon tidak akan mengurangi fungsinya sebagai peneduh. Dajali Rahman, TV Tabalong melaporkan.